Oke teman-teman kembali lagi dengan saya Bangen Elektronik di channel Bangen Elektronik Teman-teman disini kita akan mereview salah satu mesin cuci terbaru dari Samsung di 2023 Untuk mesin cuci Samsung terbaru ini dengan kapasitas 16 kg teman-teman Dan untuk mesin cuci ini sendiri dengan warna hitam yang sangat keren sekali Teman-teman bisa lihat warnanya Dengan warna yang gelap seperti ini dia sangat keren sekali Dan juga dengan bodi bodinya itu dari fiber ya teman-teman ya Dan ini fibernya sangat tebal itu juga cukup kuat Selain itu juga dengan bahan ini mesin cuci ini tidak mudah berkarat Juga anti karat ya teman-teman ya Jadi teman-teman tidak perlu takut yang namanya berkarat lagi Lalu kita bisa lihat untuk keterangan yang ada disini ya teman-teman Di sini teman-teman bisa lihat untuk tipe ini dengan tipe WT16B5240BA Dan juga disini ada keterangan 450 atau 200W Jadi ini untuk daya pencuciannya itu 450W dan juga daya pengeringnya itu 200W Lalu untuk mesin cuci ini sendiri dibuat di Thailand ya teman-teman ya Ini buatan Thailand Dan untuk garansi mesin cuci ini Ini untuk motornya itu garansi 5 tahun teman-teman Jadi kita disini juga bisa lihat untuk disini ya teman-teman ya Disini dengan ada keterangan disini ada untuk masuk air keran ya teman-teman ya Dan disini jangan sambungkan ke sumber air panas Jadi disini untuk mesin cuci ini tidak bisa menggunakan air panas ya teman-teman Lalu disini ada pengatur airnya Jadi kalau kita geser ke sini Ini untuk siklus airnya jika kita masukkan ke sini Air akan masuk ke bagian pencucian Dan jika kita geser ke sini Kita airnya yang dari sini akan masuk ke tempat pengeringannya teman-teman ya Lalu disini Disini untuk pengaturan pencucian Lalu disini ada mode pencuciannya teman-teman Ini untuk jenis pakaian yang akan kita cuci Lalu disini ada mode pengurasan Dan juga ada untuk waktu pengeringannya juga Dan kita akan coba lihat isi dalamnya teman-teman Lalu disini teman-teman bisa lihat untuk tabungnya Itu seperti ini Itu sangat luas ya teman-teman ya Di kapasitas 16 kg seperti ini sangat luas Dan setiap pembelian kita akan Dilengkapi dengan selang pembuangan Yang ini bisa kita panjangkan ya teman-teman ya Lalu disini ada selang untuk di keran air Ini sudah termasuk free juga Dan disini ada penutup untuk Di pengeringannya teman-teman ya Lalu juga dilengkapi dengan kartu garansi Dan juga buku petunjuk teman-teman Dan disini untuk di filter airnya ini Dia ada dua ya teman-teman ya Seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat untuk di filternya itu ada dua Dan ini bisa kita bersihkan dengan kita tekan seperti ini aja Nah kita tekan lalu kita ambil aja Dan untuk pemasangannya kita tinggal tekan aja seperti ini teman-teman Dan kita tekan masuk Dan untuk di bagian bawahnya juga sama ya teman-teman ya Lalu disini kita akan coba untuk melihat Untuk di jenis putarannya ya teman-teman ya Apakah ada perbedaan Oke teman-teman disini kita akan coba dengan Mode pencuciannya itu normal Dan kita akan coba untuk putar Dan jenis putarannya seperti ini teman-teman Ya teman-teman Untuk putarannya hanya seperti itu aja ya Dan kita coba matikan Lalu kita pindah ke Mode pencuciannya itu ke sisi berat Dan kita akan lihat teman-teman Dan untuk di mode pencucian berat itu Untuk putarannya dia jauh lebih kuat Dan juga siklus putarannya itu Juga lebih banyak ya teman-teman Jadi teman-teman disini kita bisa lihat langsung Dan untuk setelah pencucian kita bisa kuras airnya Seperti ini aja teman-teman Lalu kita akan coba lihat untuk di siklus Pengeringan teman-teman Dan untuk di Tabung pengeringannya ini Kita sudah dilengkapi dengan teknologi air turbo ya teman-teman Jadi air turbo ini adalah Dengan teknologi bantuan udara teman-teman ya Gini teman-teman disini kita bisa lihat Disini ada lubang-lubangnya seperti itu Dan itu untuk membantu Proses pengeringan Sehingga untuk pengeringan itu lebih maksimal Dibanding mesin cuci konfisional lainnya ya teman-teman ya Lalu disini teman-teman bisa Kita lihat untuk tabung Tabungnya itu Tabung pengering Untuk tabungnya itu juga sangat tebal dan juga besar ya teman-teman ya Seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat untuk tabungnya itu Dan kita akan coba putar untuk diproses Dan disini untuk pengeringan itu Maksimal 10 menit ya teman-teman ya Seperti ini kita coba lihat untuk pengeringannya Di waktu proses pengeringan ini pintunya tidak bisa dibuka Jadi kita bisa hanya bisa melihat dari sini dan teman-teman bisa dengar suaranya Suaranya cukup halus ya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa lihat dan disini ada bantuan untuk air turbo nya ini teman-teman Dan teman-teman untuk review nya kita cukup sampai disini Jika teman-teman suka jangan lupa subscribe like dan share dan jika ada yang ingin bertanya Jangan tulis aja di kolom komentar dan pasti akan kita balas satu persatu Terima kasih Terima kasih